Intro Masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara Pemirsa Minco Polhukam RI Wiranto hari ini diserang oleh seorang pria yang membawa senjata tajam saat melakukan kunjungan kerja di Pandeglang, Banten Dan inilah pemirsa video amatir sesaat penyerangan terjadi Pelaku mencoba menusukan pisau ke arah Wiranto Beruntung pengawal dengan sigap menghalang Dalam peristiwa ini Wiranto mengalami luka di bagian perut Menurut Karof Penmas Divisi Humas Polri Big Gen Deddy Prasetyo Pelaku diduga terpapar jaringan ISIS Sementara itu pelaku saat ini telah berhasil diamat Baik, kita mulai aja bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, direkankan pada hari Kamis hari ini tanggal 10 Oktober 2019 Sekitar pukul 11.55 waktu Indonesia bagian Barat Pertempat di pintu gerbang lapangan Alun-Alun Mendes Desa Menes, Desa Purwa Raja Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang Ya, telah terjadi penyerangan Ya, terhadap Bapak Menko Purugam Ya, bersama rombongan ketika beliau meninggalkan heli Ya, di wilayah tersebut Pada saat kejadian tersebut sangat cepat ya, spontan ya Ketika beliau akan naik kendaraan Kemudian ada sekelompok massa Yang seperti biasa akan mencoba bersalaman dengan pejabat Ya, pada saat mencoba bersalaman tersebut Diduga dua orang pelaku Ini laki-laki dan perempuan Untuk yang perempuan inisialnya adalah FA Ya, warga berbes Kemudian yang laki-laki atas nama SA Alias Apurara Ini kelahiran di Medan Tahun 68 Ya, kedua pelaku sebut mendekat Yang laki-laki dengan membawa sinjata tajam Ini yang diluga masih kita dalami Apakah berbentuk pisau Atau semacam kunting Tapi yang jelas ini Sudah dipersiapkan oleh kedua pelaku tersebut Kemudian pelaku melakukan serangan penusukan Ke arah depan badan Pak Menko Mengenai bagian depan Kemudian pada saat Kejadian tersebut juga Ada Kapolsek Dan ada juga di situ Pak Kapolda sendiri Yang langsung mencoba untuk mengamankan pelaku Ya, pada saat Kapolsek Yang mengamankan pelaku Kapolsek juga tertusuk di bagian belakang Ya Untuk Kapolsek atas nama Kompol Darianto Atau Kapolsek Menes Mengalami luka di bagian belakang Dengan Pak Wiranto Mengalami luka di bagian depan Saat ini Pak Wiranto dan Kapolsek Masih dalam proses Perawatan Yang di rumah sakit setempat Dan untuk terduga pelaku tersebut Saat ini sudah diamankan Di Pores Pandeglang Dan masih dalam proses pemeriksaan Pores Pandeglang Kemudian Polda Banten Dan di backup oleh Disi 88 Diduga pelaku atas nama SA tersebut Terpapar oleh paham Radikal ISIS Dan nanti akan kita coba dalami Apakah SA ini juga Masih memiliki jaringan Dengan JAD yang ada di Cirebon Atau JAD lain yang ada di Sumatera Ya Kita tentunya sangat prihatin Ya dengan kejadian Hal tersebut Ya sementara itu yang bisa Kami sampaikan kepada Rakan-Kan Yang jelas untuk Polri dalam hal ini Bekerja sama stekol terkait Akan mencoba untuk mengungkap Terhadap kasus Yang menimpa Lopak Menko Polhukam Dan anggota kepolisian Ya Itu dulu sementara Rakan-Kan Baik itulah tadi Pemirsa informasi mengenai Penyerangan terhadap Menko Polhukam Wieranto Yang terjadi siang tadi Saya mau Tanya sedikit Pendapat Anda Mas Adit mengenai Kejadian ini di hujung Mungkin masa jabatannya Sebagai menteri Begitu yang Setelah lagi akan Diselesaikan Masa dilakukan Ada serangan ini Iya Yang pertama kan Kita perhatikan Ada kondisi yang seperti ini Mbak Dan memang Ini pasti di luar dugaan Situasinya Yang tidak bisa Diantisipasi juga Tapi yang kedua Menurut saya adalah Kalau diperhatikan Dari video itu Kan kelihatannya Memang Situasinya sangat terbuka Ya Mungkin kan orang Bisa berdekatan Bersalaman dengan Pak Wieranto Dan sangat mudah sekali Untuk melakukan Tindakan apapun Dan ketika kita Lihat memang Itu sangat cepat Serangannya memang Itu di luar dugaan Saya pikir sih Memang poin yang paling Bisa diambil Pelajarannya adalah Ini soal keselamatan Pejabat negara Yang mungkin Harus lebih di Apa namanya Lebih diperkuat lagi Gitu ya Dan kalau diperhatikan Dari sisi Keamanannya Biasanya kan Kalau Ini karena mungkin Ruang terbuka kali ya Kalau dia di ruang Tertutup kan Biasanya ada Metal detektor Atau apapun itu ya Jadi Ini Turut mobil Langsung Lakukan serangan tersebut Kang Pipin Ada tanggapan Mengenai kejadian hari ini Saya kira Kita turut Prihatin dan Mengecam Tindakan kekerasan Yang dilakukan oleh Siapapun Dan terutama Kepada pejabat negara Kita ya Dan saya kira Ini perlu Kita evaluasi Bagaimana sistem Keamanan kita Saya kira Baik kepada pejabat negara Maupun kepada Warga sipil Jadi kita Tentu Ini menjadi evaluasi Bersama Dan Saya kira Tidak perlu Tergesa-gesa Menuduh ke Siapapun Tapi siapapun Yang melakukan Tindakan kekerasan Di proses secara hukum Seadil-adilnya Dan transparan Digali Apa motifnya Sehingga Melakukan Tindakan kekerasan Tersebut Itu yang pertama Yang kedua Tentu Kita berharap Bahwa Ini kan Akan jadi Presiden buruk ya Kedepan Tetapi Saya ingin Semua pihak Untuk proporsional Jadi Tidak berlebihan Sehingga nanti Akhirnya ada Seperti Skenario di berbagai negara Ketika ada Kejadian luar biasa Terhadap pejabat negaranya Terus kemudian Ada tuduhan Terhadap kelompok tertentu Kelompok tertentu Sehingga negara ini Menjadi gaduh Dan sebetulnya Yang dirugikan adalah Kita sendiri Sehingga menyebabkan Negara kita menjadi Tidak aman Jadi saya kira Proporsional Dalam pemerintahan Dan pemerintah Dalam bersikap Dan kita semua Harus menjaga Dengan hati-hati Statement Sehingga tidak Menjadi blunder Kedepan Tidak menuduh Pihak-pihak tertentu Yang tidak perlu Misalnya Pihak radikal Dan sebagainya Dan saya kira Tentu tidak ada Siapapun Baik yang Pro pemerintah Maupun yang Di luar pemerintahan Yang menginginkan Kejadian itu terjadi Kita ingin semua pihak Tidak melakukan Tindakan kekerasan Kepada siapapun Oleh siapapun Itu titik tekan kami Dan kami tentu Berdoa Mudah-mudahan Pak Wiranto Pak Kaposek Dan semua pihak Yang terkena korban Segera kembali Mas Adit Kalau kita melihat Mungkin Kenapa Harus sosok Pak Wiranto Yang diserang Karena beliau adalah Menteri Politik Hukum Dan keamanan Apakah ini menjadi Simbol atau warning Kalau negara kita Memang keamanannya Perlu diperhatikan Saya pikir ini Harus banyak aspek Yang tidak serta-merta Kita melihat Bahwa ketika Pak Wiranto diserang Terus kemudian Kita menyimpulkan Bahwa ada persoalan serius Soal faktor keamanan Artinya kita Harus Mengkajinya Secara serius Ini kan baru Dugaan saja Tapi yang seperti Disampaikan oleh Mas Pimpin Itu saya setuju Bahwa tidak mudah Juga untuk Melihat situasi ini Terus kemudian Menjenalisir Karena Itulah yang kemudian Seharusnya bisa Dilakukan oleh polisi Untuk mencari tahu Lebih dalam Motif orang tersebut Melakukan penyerangan Seperti apa Kalaupun Pak Wiranto Diserang Karena menurut saya Hanya simbol saja Simbol bagian dari Pemerintahan Pemerintahan pusat Dan mungkin Pak Wiranto Sering juga Muncul di televisi Atau di media Yang belakangan ini Semakin intens Dan mungkin Orang tersebut Hanya ingin Melakukan tindakan Kekerasan kepada Pejabat negara Siapapun itu Dan kebetulan juga Mungkin Terlihat Pak Wiranto Terlihat Pak Wiranto Dan kelihatannya Ada peluang Untuk bisa dilakukan Penyerangan Bisa jadi Hanya sesederhana itu Meskipun kita tahu Belakangan ini kan Ada punya Orang-orang tertentu Yang punya niat jahat Punya niat buruk Dengan sistematis Segala macam Ya bisa jadi itu Orang-orang yang Kelompok seperti itu Tapi ada orang-orang yang Mungkin hanya pikirannya Sederhana Lagi sebal Atau lagi kesal Dengan pemerintah Itu bisa saja terjadi Memang saat ini Memang kasus ini Sedang dalam Penyelidikan Polisian lebih lanjut Untuk mengetahui Siapa sebenarnya Otak dari Melakukan penyerangan ini Kalau melihat dari Mungkin terlihatnya Seperti keamanan yang kurang Apakah ini bisa menjadi Warning Kang Bipin Untuk bagi pejabat Negara Untuk bisa Diamankan Lebih Kuat lagi Begitu Ya saya kira Proporsional ya Jadi melihat Kondisi sekarang Jadi Kita melihat Misalnya ada Kekurang luas Padaan Jadi misalnya Mungkin ini Dampak dari Tidak adanya Kejadian serupa Sebelumnya terjadi Misalnya Penyerangan terhadap Pejabat negara Tetapi saat ini Sebetulnya di luar negeri Bahkan Presiden Amerika pun pernah Dilempari Kekerasan oleh Warga negaranya Atau warga negara asing Dan saya kira Tetap kewaspadaan Itu harus dilakukan Tetapi kami Tidak menginginkan Negara ini menjadi Negara yang Sekuritisasinya Berlebihan Keamanannya Atau disebut State Police Negara polisi Dan sebagainya Kita ingin sebetulnya Apa yang sudah Saat ini terjadi Tetap Kita jalani Begitu ya Dan Keamanan terhadap Pejabat negara Termasuk saya kira Warga sipil Tetap dijaga Penagakan hukum Harus ditagakan Bagi siapapun Termasuk bagi Penagakan hukum Yang melakukan Tindak kekerasan Warga negara Juga demikian Karena bagi kami Partai Islam Siapapun yang Ditindak keras Kekerasan Apalagi sampai Pembunuhan Satu orang pun Maka seakan-akan Ini berakibat Kepada semuanya Dan Kita harus Menghormati Harkat martabat Seorang manusia Dan mungkin Ini juga kita Perlu waspada Terkait dengan Penayangan Di media sosial Adanya tindak Kekerasan Yang dilakukan Baik oleh Penagakan hukum Maupun orang Maupun kemarin Ada aksi demonstrasi Bisa jadi Itu karena terlalu Sering diputar Baik di media Mainstream Maupun di Media sosial Sehingga terjadi Ada semacam Dendam dan yang lainnya Saya kira Solusinya Tetap harus Dengan kepala dingin Tidak dengan Sembrono Menuduh pihak ini Pihak itu Mari duduk bareng Selesaikan dengan Arif dan bijaksana Perlakukan dengan Sebaik-baiknya Ini bisa menjadi Solusi ya Salah satu solusi Yang paling penting Transparan Transparan melihat Apa motif Di balik penyerangan itu Saya kira dibuka Ke publik Nanti di pengadilan Ini kan Kalau di pasal KUHP Kurang lebih Di pasal 212 Menyerang Pejabat negara Yang sedang Menjalankan tugas Atau pasal 35 Terkait dengan Penyerangan Apa namanya Terhadap Orang yang sehingga Menyebabkan luka Atau sampai kematian Kurang lebih Sekitar Satu Tahun Empat bulan Hukumannya Tetapi Saya kira Tidak berhenti di situ Tetapi Mengulik Membedah Apa motif Dan kemudian Solusi Yang dilakukan oleh Pemerintah Itu jauh lebih penting Jadi menguak sampai Ke akarnya Baik Kang Pimpin Mas tadi kita akan Lanjutkan kembali Perbicaraan kita Masih ada satu segmen lagi Tetap bersama kami Pemirsa di Indonesia Bicara Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!